Nah, saya baru saja dapat kiriman dari Tokopedia, salah satu toko di Tokopedia. Isinya adalah satu unit HT, TYT. Oke, kali ini saya akan unboxing seperti apa kumasan dan dalamnya, mari kita buka bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Oke, sisihkan dulu, ini dia. 3-band dual display, dual standby, TYT seri THUVF9D. Oh, ini 3-band, ada 3-band-nya, ada serial number-nya. Lungkusnya seperti ini. Oh, ada banyak varian, warna hitam, merah, doreng, dan daprin. Ini yang saya pilih ini, warna hitam. Mari kita buka dalamnya. Taraaa! Iya. Oke. Buku manual. Ini biasanya baterai. Terus ini. Pesawatnya. Oke. Bawahnya apa lagi? Hmm, seperti kemarin. Dapat bonus masker. Lalu, ini juga bonus. Apa ini? Oh, earpiece. Sekaligus ada PTT-nya. Hands-free. Lalu, ini adapter-nya. Ini ada N-strap-nya. Oke. Desktop charger-nya. Ini antena-nya. Lalu, apa lagi nih? Wash verification. Ya, label. Oke. Lalu, ini belt clip-nya. Nah. Apakah ada lagi? Tidak ada. Eh. Mari kita coba sekarang. Kita singkirkan dulu. Oke. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah pasang antena. Jangan lupa. Pasang antena. Pasang antena. Output power tertulis di sini 5 Watt. Frekuensinya ada 3. VHF dan UHF. Oh, keren nih. Ya, mari kita coba. Muka-muka tidak susah masang baterainya. Karena kadang-kadang ada unit yang baterainya serp. Gak saja, Pak. Susah untuk dipasang. Muka-muka ini gak susah. Oke, mari kita lihat. Dari mana? Dari bawah. Oh, ini ada penguncinya. Ini langsung selobok gitu ya. Oh, iya. Muka-muka. Kayak UV5R. Hmm, cukup nyaman dipegang. Kesan pertama. Cukup nyaman dipegang. Eh. Sedikit antep. Di sini. Ini tombol PTT. Call. Kemudian ini money. Ini lubang extra mic. Oke. Lalu volume. volume. Kemudian tombolnya ini apa ini? Fun. Function. Ah, bukan fun. Function. Nah, terus ini AB. Ini berarti display atas dan display bawah. Oh, tombol radionya ada di sini. Mari kita coba dinyalakan. Woi. Layarnya hitam. Backlight. Oke. Hmm. Kita coba frekuensinya. Fins. Ah. Z. Clear. Fins. Tua. 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 Mari kita coba. kalau dibandingkan dengan bufeng bufeng UV82 terus ini lupak T330 kalau dari segi tingginya urutannya seperti ini keren mana jenengan bisa milih satu diantara tiga ini, keren mana kalau bagi saya keren semua yang di KRP1 KRP2 dan seterusnya dibandingkan suaranya mentok ketika terjadi apa-apa yang bisa dihancurkan tutup lantang ampun masing-masing warga itu sudah aman suat-suat warga dan lain sebagainya itu memang itu tadi karena medikasi besara sudah terbentuk yaitu tren datanya sampai ke situ atau benda yang sangat berat kalau suaranya diaman kan bufeng UV82 mungkin lebih ngebas dan ini kita lihat kita dengarkan ini UV82 yang ini UV eh TYT cukup jelas juga terus ini buka tidak kalah meskipun hanya buat kecil sekarang kita coba apa caranya bagaimana Sampun di frekuensi gomong-gomongnya menggorekan dipakai jalurnya ada secara kenali disana yang siapa yang diloperator disini Bandungan Gunung kemuko 1023 konten kontek-kontek apa kan om kandar woy bagaimana ini cek modulasi ini direct pening yang ini rodo-rodo itu jalan esnya rodo-rodo ini cetak om kandar ini jaraknya satu kilang dengan lambe saya ini apa panem di Ambon ini tidak giat kemana-mana baru saja pulang dari kolam terus ya ngelus-ngelus mengkenean berarti pakai anten luar ya om ya ini apa pakai gelonggong ganteng negatif pakai anten gawan begitu om sunu saya direk saya direk pakai anten gelentari barang ini modulasi cukup oh bukan ini TYT THUV F9D nanti calonnya miliknya pak bukuh begitu 286 TYT pernah denger itu kalau punya pak cepot itu HYE itu radio huayangan barang itu HYE ini pak cepot itu nah ini TYT kita kita yang yang won kita lagi itu modelnya jaringan UHF yang TYT begitu perangkat baru kalau korrek ini sekalian unboxing jaringan ini rekam ini konten video ini konten unboxing pesawat baru TYT ini prejengannya mirip UV5RC 6 UV5RE apa RC kalau RC itu kita ada ada klub kayak black itu itu naik 5RE itu kayak T.E. Mas kentet K.E. meh kodo itu begitu ada seperti platnya itu di depan 860 negatif anu yang RC itu yang gak ada yang RE itu yang ada platnya tapi ini black light display nya itu hitam angkanya putih begitu lumayan ya sampai situ direct saya di dalam rumah ini panem-panem diterima bagus ini ya cuma ada noise-nya di belakang sedikit sekali kira-kira ya 5 sampai 10 persen mungkin kalau lewat RPU mungkin jernih ini begitu suaranya Om Kanter juga diterima dengan bagus ya hanya seperti jauh saya kira wajar karena direct Om Kanter begitu kan oke terima kasih Om Suno ini cerak mulut saya dekat mulut pasti lebih jelas begitu Om Suno terima kasih reportnya saya mau melanjutkan kontennya lumayan dapat konten kepala lima ke atas oh ya ya makasih Om Kanter ya mau persilahkan dilanjut untuk mungkin review dari unboxing t-y-t begitu monggo silahkan pekan yang mau gomong-gomong di prekwanti ini dipercilahkan ya demikian tadi langsung direspon oleh teman yang jaraknya mungkin sekitar satu setengah kilo dari saya memegang hati ini lumayan powernya 5W kayaknya 5W murni kesan pertama cukup ya cekli menyenangkan dipegang enak dipegangan seperti ini juga enak seperti ini juga enak ini kalau dipasang ini lebih mantap lagi kita coba lagi apa ini mungkin fitur-fitur yang lain seperti yang apa ini mungkin dalam konten berikutnya ini sekedar unboxing saja dan tes bentuk pertama kalinya begitu kalau ada yang ingin komentar silahkan klik dulu subscribe like kalau ada yang komentar silahkan komentar di bawah oke oke makatan maturnuun josh terima kasih Terima kasih.